Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad Saya melanjutkan saja beberapa hal Mungkin pertama Saya ingin sampaikan sedikit Bahwa Ada ditulis juga oleh Kyai Hussein Muhammad Tapi tidak sempat disampaikan hari ini Bahwa Imam Ghazali ini Seorang pemikir yang sebetulnya Sangat kompleks Sangat kompleks Sebetulnya semua Ini bukan pernyataan yang negatif Ini pernyataan yang positif Karena cirinya intelektual Cirinya filosof Cirinya sufi juga Sufi Dalam makna arif Orang-orang arif Yang menguasai air pan Itu adalah kompleksitas Kompleksitas Dan orang yang Cara berpikirnya kompleks Sehingga misalnya Kita harus selalu hati-hati Jadi di dalam memahami beberapa pernyataan mereka yang terkesan ambigu Disini ngomong begini Disini ngomong begini disana ngomong begini misalnya Itu menunjukkan kompleksitas Dan biasanya orang yang Cara berpikirnya itu Penuh ambigu Dalam makna positif Tidak mudah untuk mengambil kesimpulan hitam putih Itu biasanya intelektual Salah satu cirinya intelektual itu adalah Kesadaran bahwa problem yang mereka bahas itu sangat kompleks Sangat kompleks Sehingga mereka kadang-kadang Menunda berkesimpulan Atau Menunda mengambil kesimpulan Atau kadang Tidak berani mengambil kesimpulan hitam putih Kadang-kadang sebagian diantara mereka Mengubah pendapatnya Bagi orang yang tidak tahu Tidak nyampe Bahwa Alam ilmu pengetahuan itu demikian dahsyat Demikian luas Maka jika ada orang berubah pendapat Dianggap tidak konsisten Tapi kalau di dalam dunia ilmiah Di dalam Belsafat Di dalam Tasawwuf atau Irfan Hal begini sangat mungkin Sangat mungkin Bahkan orang seperti Ibn Arabi misalnya Orang seperti Ibn Arabi Yang menulis ratusan buku Buku Tuhan yang berjile-jile Dan lain sebagainya Itu kalau kita Pernah saya ketika menulis buku Semesta cinta itu Saya pernah nanya-nanya juga Ke ahli Ibn Arabi Ada Ustaz Abasi Saya dibantu banyak oleh Mas Azam Bakhtiar Direktur Nuluwala Berusaha mencari Sebetulnya Pandangan Ibn Arabi Tentang kekekalan Neraka Kekekalan Siksa itu Seperti apa Dan ternyata Ketika kita Buka berbagai bukunya Ibn Arabi Termasuk bahkan Di dalam Futuhat saja Tapi Ibn Arabi menulis Di banyak tempat Maka kita dapati Pandangan Ibn Arabi itu Tidak satu Tidak satu Bahkan Bisa terkesan Bagi orang yang Mau guru-guru Mengambil kesimpulan Itu tidak konsisten Di satu tempat Dan di tempat lain Padahal sebetulnya Bisa saja Kita Kita Usahakan Penyatuan Dari pandangan-pandangan itu Ya Meskipun Penyatuan itu Seringkali Tidak bisa Menghasilkan Satu kesimpulan Yang final Justru disinilah Letak intelektualitas Orang Bahkan Orang seperti Ibn Arabi Atau Siapa namanya Syakwa Jansari Di dalam Itu punya Ibn Arabi itu Punya istilah Namanya Khairah Khairah itu Pendahulu Kita masuk Makom yang sangat tinggi Khairah itu Bisa dipersembahkan Sebagai kebingungan Ya Kebingungan Kalau Sheikh Abdullah Ansari Menyebutnya Idias Idias Ya Keputus asaan Bahwa Kita merasa Kita Kehabisan Daya Untuk Memahami Samudera Ilmu Pengetahuan Yang sedemikian Dahsyat Meskipun Khairah Atau Idias Itu Sifatnya Spiritual Ketika kita Berada di Satu titik Tiba-tiba Kita sudah Wah Tidak mampu Lagi saya Menjelaskan Ini semua Karena Dahsyatnya Samudera Ilmu Pengetahuan Apalagi Ma'rifah Nah Kebingungan Atau Idias Keputus asaan Ini Ini Sesuatu Yang sangat Positif Sebelum Kita bisa Loncat Kedalam Makom Pengetahuan Yang Paling Tinggi Itu Menurut Ibn Arafi Kita Akan Melewati Hayroh Menurut Syah Bawasannya Terbatas Cara Berpikirnya Sample Sample Saja Nah Imam Ghazali Ini Sebetulnya Sangat Kompleks Kita Tahu Dari Sangat Muda Dia Sudah Seorang Filosof Filosof Besar Sangat Dikagumi Dijadikan Rektor Nizamiah Yang Di Bagdad Kalau Enggak Salah Guru Besar Masih Sangat Muda Sangat Genius Bahkan Sampai Seperti Disinggung Juga Dalam Bukunya Buya Hussein Itu Sampai Resah Itu Di dalam Mungkis Imam Ghazali Sampai Mengatakan Dokter Dokter Sudah Gak Bisa Untuk Angkat Tangan Untuk Menyembuhkan Penyakit Saya Ini Kayak Semacam Mungkin Depresi Atau Anxiety Kecemasan Ya Kira-kira Sampai 6 Bulan Itu Sudah Sudah Gak Ada Orang Bisa Melakukan Apa-apa Saya ingat Saya 6 Bulan Dalam Mungkis Dicebut Kemudian Tiba-tiba Amin Ghazali Sembuh Sampai Imam Ghazali Kalau ditanya Orang Kok Bisa Sembuh Kamu Dia Gak Bisa Jawab Saya Gak Tahu Kenapa Saya Bisa Sembuh Saya Hanya Bisa Mengatakan Seperti Jaji Allah Allah Telah Menjatuhkan Cercah Sinarnya Dan Melapangkan Dada Saya Dia Gak Tahu Kenapa Dia Bisa Sembuh Imam Ghazali Masih Sangat Muda Dan Kemudian Imam Ghazali Melewati Pengalaman Pengalaman Yang Dasar Di Dalam Hidup Sempat Ouzlah Belasan Tahun Dan Sebagainya Sehingga Kemudian Pikirannya Luas Pikirannya Sangat Luas Menampung Segala Macam Pemikiran Sehingga Kadang-kadang Di Satu Sisi Dia Mengkritik Orang Misalnya Di Sisi Lain Dia Mengutip Mengambil Dari Orang Itu Contohnya Imam Ghazali Itu kan Di Dalam Tahabud Mengkritik Keras Kaum Failasuf Dan Yang Dijadikan Personifikasinya Mungkin Ibn Sina Ada yang Mengatakan Al-Farodi Kita Kita Tahu Bahwa Di Tahabud Falasifah Imam Ghazali Mengkritik Ibn Sina Secara Keras Tapi Kalau Kita Lihat Di Beberapa Bagian Termasuk Di Bagian Kenabian Di Ihyak Di Syarah Ajaib Kulub Kemudian Tadi Kiai Hussein Menyebutkan Tentang Lima Tingkatan Wujud Itu Itu Hampir Sepenuhnya Mirip Dengan Apa Yang Dituliskan Oleh Ibn Sina Hampir Mirip Dengan Tingkatan Tingkatan Wujud Yang disebutkan Ibn Sina Imam Ghazali Tidak merasa Tidak merasa Apa Namanya Gengsi Atau Bahkan Apa Namanya Menyesatkan Sebaliknya Dia Memanfaatkan Pemikiran Ibn Sina Yang dikritik Keras Bahkan Dikafirkan Nanti saya akan Singgung Yang kedua Soal pengkafiran Kemudian Dalam Syarah Aja Ibil Kulub Ketika Menyebut Hati Seperti Cermin Itu Sudah Disebutkan Oleh Ibn Sina Orang Mengatakan Bahaya itu Kutipan Dari Pembicaraan Ibn Sina Seingat Saya juga Karena Lama Sekali Saya Membacanya Itu Disampaikan Oleh Ibn Sina Di dalam Al-Ishara Dua Tan Bihat Ibn Sina Itu Jelas Menaksilkan Hati Dengan Cermin Kemudian Taakul Atau Rasiosinasi Oleh Ibn Sina Itu Disebutkan Sebagai Cara Membersihkan Cermin Bahwa Cermin Itu Akan Menangkap Bayangan Dengan Benar Kalau Menghadap Ke obyeknya Betul Beberapa Syarat Termasuk Bersih Cernih Kalau Sudah Menghadap Ke obyeknya Betul Tapi Dia Butak Dia Nangkap Bayangan Dalam Al-Ishara Dutan Lihat Ibn Sina Menyebut Bahwa Apa Namanya Taakul Berpikir Secara Akli Rasional Itu Dia Bukan Dia Tidak Menyampaikan Kita Kepada Kebenaran Itu Sendiri Tapi Dia Membersihkan Cermin Hati Kita Supaya Bisa Menangkap Bayangan Dengan Jelas Kalau Kita Baca Sarhajai Bilkulub Dan Kita Bandingkan Dengan Ucapannya Ibn Sina Hampir Bisa Dipastikan Bahwa Imam Wazali Ngambil Dari Ibn Sina Misalnya Dan Saya Kira Itu Imam Wazali Bukan Sebut Disebunyi Tapi Saya Kira Memang Bagi Imam Wazali Daya Tampung Pemikirannya Terlalu Luas Untuk Menyesat Menyesat Meng Meng Nyesatkan Pandangan Orang Lain Cara Berpikirnya Juga Terlalu Kompleks Sehingga Dia Tahu Banyak Sekali Kemungkinan Penafsiran Terhadap Satu Objek Bahwa Bisa Ada Lebih Dari Satu Kebenaran Bahwa Kebenaran Itu Harus Disatu Satukan Supaya Kita Bisa Mencapai Sesuatu Yang Utuh Jadi Dalam Hal Terhadap Ibn Sina Pun Sikap Beliau Begitu Sebelum Saya Bicara Sedikit Tentang Takbir Saya Hanya Mau Bicara Dua Hal Itu Tadi Saya Sudah Bilang Saya Ini Penggembira Saja Jadi Saya Ngelengkap Itu Misalnya Minggu Lalu Kan Buya Hussein Bicara Soal Al-Halaj Yang Dikabir-kabirkan Dikabir-kabirkan Tapi Kemudian Dibela Banyak Orang Banyak Orang Mungkin Tidak Tahu Orang Menganggap Ucapan Al-Halaj Anal Hak Sudah Kayak Fera'un Membela Al-Halaj Yang Mengatakan Macam-macam Salah Satunya Kalau Fera'un Konsentrasinya Pada Dirinya Kalau Al-Halaj Konsentrasinya Pada Allah Yang Ada Allah Dia Hilang Kalau Fera'un Kata Orang Yang Ada Fera'un Allah Hilang Beda Jauh Ucapannya Al-Halaj Dengan Fera'un Nah Dia Dibilain Banyak Orang Termasuk Rumi Dan Sebagainya Tapi Yang Orang Tidak Tahu Itu Dia Dibela Oleh Imam Ghazali Di Dalam Ahyak Kalau Tidak Salah Di Kitab Yang Lain Juga Dibela Tapi Dalam Mahyak Juga Ada Imam Ghazali Yang Dianggap Sebagai Sufi Ortodoks Atau Sufi Akhladi Ini Yang Saya Selalu Tidak Bisa Menerima Dengan Sukarela Pembedaan Antara Tasawuf Apa Tasawuf Falsafi Dan Tasawuf Sunni Kadang Disbut Akhlaki Orang Tidak Paham Sunni Itu Berdasar Sunnah Padahal Tasawuf Falsafi Yang Disbut Erfan Sangat Berdasar Sunnah Sama-sama Berdasar Sunnah Kalau Yang Satu Dibilang Yang Satu Akhlaki Atau Suluki Yang Satu Falsafi Yang Falsafi Itu Sangat Suluki Kalau Kita Baca Ibn Arobi Suluk Itu Juga Merupakan Bagian Penting Dalam Tasawuf Ibn Arobi Misalnya Jadi Orang Mempertentangkan Oh Pasti Ghazali Malah Halaj Pasti Bertentangan Bermusuhan Malah Halaj Sampai Dihukum Matikan Orang Menyebut Dirinya Tuhan Masa Imam Ghazali Mela Mungkin Pasti Imam Ghazali Dia akan ngafirkan Al-Halaj Kenyatanya Tidak Dan itu Dia lakukan Bukan di Buku Seperti Miskatul Anwar Atau Buku-buku Yang Lebih Sanggih Filosofis Bahkan Di Buku Semacam Ehya Yang Buku 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 Tentang Itu Disitu Dia Membela Al-Halaj Mengatakan Al-Halaj Benar Tapi Kesalahan Dia Dia Mengumbar Rahasia-rahasia Spiritual Kepada Publik Yang Tidak Paham Jadi Kita Bisa Melihat Bahkan Imam Ghazali Nyalahkan Keterbatasan Pengetahuannya Publik Ya Yang Tidak Mampu Memahami Kebenaran Di Dalam Perkatanya Al-Halaj Jadi Imam Ghazali Mengeritik Filosof Dia Sejelas Seorang Filosof Keliru Kalau Dia Dia Mengatakan Taha Futul Fala Sifah Itu Sebagian Orang Mengatakan Kenapa Tidak Taha Futul Falsafah Karena Yang Dikritik Pandangan Person Person Di Dalam Tradisi Filsafat Bukan Filsafatnya Sendiri Yang Dikecam Jadi Kalaupun Dia Mengecam Filsafat Dia Mengecam Filsafat Yang Terlalu Aristotelian Atau Inkonsistensi Itu Taha Bukan Inkonsistensi Karena Sebagian Filosof Suti Alvaro Bensina Ini kan Sebetulnya Neoplatonik Bukan Aristotelian Menggabung-gabungkan Dua hal itu Nah Jadi Pertama Dia Mengatakan Bukan Hancurnya Kaum Filosof Ya Jadi Dia Mengatakan Inkonsistensi Taha Fud Itu Inkonsistensi Atau Inkoherensi Al-Falashifah Filosof Filosof Itu Gitu ya Sehingga Sebagian orang Mengatakan Imam Ghozali Bukan Bukan Menunjukkan Kekacauan Atau Kerancuan Atau Inkoherensi Filosof Tapi Pemikiran Filosof Filosof Tertentu Yang Dikritiknya Yang Kata Orang Ibn Sina Al-Fa Rabi Dan Sebagian Karena Bagaimana Kita Mengatakan Imam Ghozali Anti Filosof Metode Demonstrasi Atau Burhan Itu Dipakai Terus Dimana-mana Oleh Imam Ghozali Kalaupun Imam Ghozali Tidak Mengakai Logika Aristotelian Di dalam Murah Bukunya Yang Jelas Di Sebagian Bukunya Dipakai Kalaupun Dia Tidak Memakai Dia Menggunakan Analogi Juga Sejenis Logika Juga Tapi Saya Tidak Punya Waktu Menjelaskan Jadi Sebenarnya Dia Mengkritik Pandangan Kaum Filosof Dia Banyak Dipengaruhi Filosof Juga Saya Tidak Punya Waktu Untuk Cerita Misalnya Imam Ghozali Itu Juga Cukup Ambigu Dalam Hubungannya Dengan Hubungannya Dengan Daya Akal Rasional Kalau Kita Bacanya Sepintas Kita Akan Menganggap Imam Ghozali Itu Anti Akal Rasional Padahal Menurut Saya Tidak Imam Ghozali Itu Hanya Mau Mendudukan Posisi Akal Di Tempat Yang Betul Sehingga Di Al-Mung Tidak Misalnya Mengatakan Akal Ada Domain Tertentu Yang Akal Membantu Tapi Melewati Itu Akal Sudah Tidak Bisa Membantu Lagi Kira-kira Imam Ghozali Mau Mengatakan Itu Disamping Imam Ghozali Ingin Orang Kritis Terhadap Akal Sampai Imam Ghozali Sampai Sekarang Mempersoalkan Kelemahan Logika Jadi Kritik Imam Ghozali Terhadap Akal Atau Terhadap Logika Itu Tidak Harus Diartikan Sebagai Imam Ghozali Anti Akal Atau Anti Logika Imam Ghozali Hanya Mau Bersikap Proporsional Karena Pada Kenyataannya Dipakai Di mana-mana Terakhir Secara Ringkas Saja Kita Kadang-kadang Menggunakan Istilah Kafir Yang Dipakai Oleh Para Ulama Disamping Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Kiyahusin Bahwa Para Ulama Itu Tidak Mudah Melakukan Takfir Imam Ghozali Juga Begitu Bahwa Betul Definisinya Sederhana Takdib Pada Rasulullah Misalnya Tapi Yang dimaksud Takdib Itu Apa Kalau Orang Bahkan Misalnya Mengatakan Tidak Boleh Kita Mengkafirkan Orang Kecuali Setelah Kiyamul Kujah Orang Itu Sudah Tahu Hal Yang Benar Kemudian Ditolak Itu Baru Kafir Kalau Dia Tidak Tahu Yang Benar Dia Menolak Itu Yang Ditolak Itu Bukan Kebenaran Yang Ditolak Ketidak Benaran Jadi Misalnya Dia Tidak Perlima Islam Karena Dia Punya Informasi Tidak Baik Tentang Islam Maka Ketika Dia Menolak Islam Yang Ditolak Itu Bukan Islam Tapi Islam Yang Terdistorsi Yang Dia Tolak Jadi Ada Persoalan Pemahaman Teks Ada Persoalan Tegaknya Hujah Para Ulama Itu Susah Mengkafirkan Imam Qajali Bahkan Termasuk Ibn Taimiyah Dan lain sebagainya Tapi Juga Saya kira Kita Kadang Menggunakan Istilah Kafir Itu Mungkin Secara Anakronistis Kita Menggunakan Istilah Kafir Itu Di era 212 Menurut saya Jadi Kalau Kita Menganggap Bahwa Konotasi Istilah Cover Di Zaman Para Ulama Itu Sama Dengan Konotasi Istilah Cover Di Zaman 212 Kita Akan Menganggap Bahwa Para Ulama Besar Itu Mengkafirkan Sekarang Sekarang Kalau disebut Kafir Halal Darahnya Urusannya Selalu Begitu Apakah Ketika Para Ulama Menyebut Kata Kafir Itu Sama Seperti Kata Kafir Dalam Konotasi Orang Halal Darahnya Itu Atau Kafir Dalam Arti Kata Itu Sendiri Bahkan Kaum Sufi Mudah-mudahan Mungkin Kaya Husin Ingat Ucapan Kaum Sufi Yang Mengatakan Bagi Mereka Itu Istilah Kafir Itu Adalah Sesuatu Yang Bisa Bermakna Positif Tapi Bukan Kafir Kepada Allah Bukan Kafir Kepada Nabi Muhammad Al-Quran Pun Menyebut Kata Kufar Itu Dalam Makna Petani Kufar Itu Petani Memang Istilah Kafir Artinya Menutupi Seperti Petani Yang Menggali Tanah Kemudian Memasukkan Benih Tanahnya Ditutupi Kembali Itu Disebut Kufar Makanya Petani Disebut Kufar Pengguna Istilah Kafir Itu Punya Banyak Makna Yang Otomatis Juga Menunjukkan Adanya Gradasi Adanya Spektrum Dalam Penggunaan Kata Jadi Tidak Mesti Istilah Kafir Itu Dipakai Dalam Makna Yang Saya Bilang Makna 212 Sekarang Ini Banyak Ajaran Islam Sudah Mengeras Dan Orang Kadang Menggunakan Istilah Secara Enak Kronistis Padahal Di zaman Para Ulama Itu Perkataan Bahwa Dia Telah Kafir Itu Bukan Kafir Halal Darah Bahwa Dia Sudah Menentang Elemen Akidah Tertentu Misalnya Kaum Filosof Itu Kaum Filosof Itu Kan Ada Tiga Tahabud Itu Apa Satu Tentang Kodim Alam Kedua Tuhan Tidak Alam Itu Kodim Yang Menyebabkan Imam Bozali Mengkabirkan Alam Itu Kodim Allah Tidak Mengetahui Partikularitas Kemudian Yang Ketiga Menolak Kebangkitan Jasad Kafir Kafir Itu Seolah Penyangkalan Terhadap Elemen Akidah Islam Yang Menurut Imam Bozali Sudah Gamblan Jadi Perkataan Kafir Di Situ Artinya Menyangkal Sesuatu Yang Dijelaskan Oleh C.H.U.S. Muhammad Menyangkal Sesuatu Yang Sudah Jelas Yang Sudah Jelas Tapi Sebetulnya Yang Dimaksud Kafir Itu Sebetulnya Apa Apakah Kafir Yang Halal Darah Atau Kafir Dalam Makna Menyangkal Sesuatu Yang Sesungguhnya Sudah Diungkapkan Dengan Jelas Oleh Rasulullah S.A.W. Atau Al-Quran Oleh Allah S.W. Dalam Al-Quran Jadi Arti Kafir Itu Bisa Dari Mulai Sampai Halal Darahnya Yang Paling Ekstrim Sampai Penggunaan Kata Kafir Dalam Makna Netral Petani Misalnya Penggunaan Kata Kafir Dalam Arti Orang Melanggar Elemen Tertentu Dalam Adidah Islam Dan Seperti Dipakai Kaung Sufi Kata Kafir Itu Punya Makna Positif Karena Dia Tidak Mesti Berarti Pembangkangan Terhadap Takhid Rasulullah Atau Pembangkangan Terhadap Ajaran Ajaran Sampai Sebegitu Subtilnya Maka Kita Tidak Akan Terlalu Kaget Jika Mendapati Sebagian Ulama Menggunakan Istilah Itu Karena Itu Mungkin Dipakai Lebih Dalam Konteks Akademis Dan Ilmiah Ketimbang Dalam Konteks Teologi Pembangkangan 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 Pembangkangan